Saya tidak kepikiran ya, kalau saya bisa sedekat ini dengan buaya terbesar dan terpanjang di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat di sahabat channel Hari ini saya mau berdatangan tamu sahabat saya, yaitu Mas Patrio Wissat dari Seiya Exopet Nah, beliau datang hari ini katanya mau bersama istrinya Jadi Mas Patrio yang bagian host, istrinya yang bagian kameramen, biasa berkaya katanya Amin, amin Nah, hari ini nanti saya mau masuk, hari ini kan saya tugasnya mau membersihkan bukandang buaya Jadi saya tak masuk dulu ya Oke, ikuti saya Hari ini saya cukup banyak membutihkan nantai buaya, tapi saya nggak ngotongnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Jadi untuk safety saya bawa tongkat dulu ya, untuk safety dulu bentar, saya ambil tongkatnya. Yang ini enggak dibersihkan ini Mas Jo? Ini kotor kan, nanti dibersihkan semua ini. Ini kan ada bekasnya, tadi ini bukannya balon, ini bukan balon, ini dibersihkan juga. Ini juga ada beberapa balon yang ada di sini. Ini balon semua. Nah, ini juga kotor ini. Nah, nanti kita sambil. Masih tempat sampah, nanti jalan. Sampil nunggu teman saya nanti datang. Ini asli pak, ini bayi bayinya asli, ini tapi masih tidur ini. Itu ada yang request nama-namanya ini, ini namanya Ki Ageng, sana Ki Gede katanya. Ada yang request namanya Jali, sana Jalu katanya. Siapa itu yang request? Ya, itu para netizen. Oh, di komentar? Di komentar. Oh iya. Ada yang ngasih nama ini Ki Ageng, sana Ki Gede. Ada yang ngasih nama Jali dan Jalu, macam-macam teman-teman. Jalil. 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 Ini ada live streaming ya, setiap hari Sabtu minggu ada live streaming. Jamnya maju? Jamnya jam 10 sama jam 12. Streaming langsung ya. Jadi teman-teman jangan lupa ya. Nonton! Atau nonton langsung ke BDDR Farpak, malah lebih bagus. Jadi bisa menambah pendapatan sini ya. Jangan lupa datang ya ke BDDR Farpak ya. Eh, halo-halo, sam. Eh, ini orangnya udah datang teman-teman. Oh ini? Orangnya udah datang. Teman-teman. Orangnya udah datang, gitu. Nah, orangnya udah datang, gitu. Ini teman dari mana nih, Mas Jo? Itu teman saya dari Mas Jo Kito. Nah, itu kan kelihatan kan, nah, house-nya itu suaminya. Jadi, yang keman-keman istrinya itu. Tapi katanya buat tempat kaya. Oh iya, iya, iya. Nah, itu house-nya. Nah, di sana. Eh, pulang, gitu. Ya, itu bisa, pulang-pelang. Nah, itu sama saya, teman-teman. Nah, ini semua. Eh, boleh, Mas Jo ya, Mas Jo? Ya, kenapa-kenapa, nggak apa-apa. Kita datang deh, Pak. Wow. Eh, ini untuk safety, Pak. Nah, ini safety. Nah, ini, kita mau kasih makan nanti, ya. Ini, Pak. Ini, ini. Nah, ini tadi saya, kebetulan, masih bersihkan kandang, kan. Jam segini, biasanya saya belum. Setelah, sudah sesuatu, saya bersihkan kandang. Nanti, Mas Makrio-nya, berangkat dari sana. Dari mas rute, jam berapa? Saya berangkat dari Mojang Rute itu, kurang lebih jam 19. Saya berangkat dari Mojang Rute. Sudah pagi. Sudah pagi. Karena rute saya di Panggungungan. Nampak di sini, ya, siang. Oh, sudah. Oke, 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 oke. Mas, saya nggak ganggu di sini. Kan, Mas, bilang di bersih-bersih kandang. Oh, nggak apa-apa. Nah, nanti Mas, faktunya bisa tanya-tanya saya apa aja, boleh. Nah, teman-teman. Jadi, hari ini saya merasa sangat senang sekali, sangat terkena sekali. Ini diizinkan masuk kandang buaya terbesar dan terpanjang di Indonesia. Buaya ini yang sering digunakan, Mas Juh, untuk dicium buaya. Pumbungnya dinaikin juga dengan peralatan seperti ini. Namanya tongkat apa, Mas Juh? Ini tongkat panggila. Tongkat panggila, tongkat sakti ini, teman-teman. Bisa menggunakan buaya di situ sini, lalu buaya yang dicium. Ini lalu seperti teman-teman ya, semacam buaya. Seperti ya. Kalau di ular ini buaya. Di sini kesempatan saya sangat berharga sekali. Karena langsung bisa bertemu dengan Mas Juh. Mas Juh ini guru. Gimana ya saya nanggap? Mas Juh ini seperti guru, orang tua saya juga sendiri. Mengajarkan saya soal belajar tentang ular berbisa. Cepat kamar. Oh iya, kamar-kamar. Ini makanannya. Disiapkan daging. Ini untuk siapa ini, Mas Juh? Nanti kan ada atraksi kepala masuk, mulut buaya. Oh tak kira untuk tamunya. Tapi kan ini kepala kamu ya. Iya, iya, iya. Ini Pak, ini terangkan sini Pak. Ya nanti bentar lagi ini, Mas Fakri yang mau tentang buaya. Nah, teman-teman. Saya nggak kepikiran ya. Kalau saya bisa sedekat ini dengan buaya terbesar dan terpanjang di Indonesia. Ini tangan saya dan kepalanya segitu, teman-teman. Ih, lah. Nah, Pak Juh. Aku melihat buaya ini kan besar, juga panjang. Ini jenis buaya apa sih? Ini jenis buaya muara atau buat animenya krokodilis porosu, Pak. Itu buaya muara. Buaya muara. Buaya muara ini bisa panjangnya berapa meter, lah? Yang pernah ditemukan di Sangata, Kalimantan itu 11 meteran. Gila, bro. Buaya muara pernah ditemukan di Kalimantan 11 meter. Mas Juh, pemberian makan ular, maksud saya buaya sekat ini, itu berapa kali dalam satu minggu? Ini jenis buaya muara, jadi makan tiap hari. Jadi, satu warinya itu sudah satu kilo. Jadi, satu buah, kita. Kalau satu buah, ini tuh tujuh kilo. Sampai nggak mau makan. Makanya buayanya itu nggak begitu. Jadi, buaya muara ini, teman-teman, makannya per hari satu kilo. Jadi, kalau seminggu, tujuh kilo. Makannya apa aja, Pak? Jadi, Pak. Ini lagi bisa ayam, bisa jagain hapi, atau yang pasti berarti ayam. Ini ayam. Lihat ya, teman-teman. Buayanya... Ini masih bisa. Ini hidup, Pak. Nanti hilang mati. Saya coba dulu, Pak. Saya buka mulutnya. Lupa saya tahu kalau ini hidup, ya. Saya disini aja, Pak. Iya, iya. Wih, gila, bro. Buayanya besar banget, ya, bro. Lihat giginya segitu. Lebih besar daripada jempol saya. Gila, itu besar banget. Nah, ini cacu semua. Gidinya ada, saya jempol kaki, ya. Tunggu lagi. Supray! Supray! Gila, bro. Extreme banget. Itu tadi supray teman-teman, yang tidak kaget. Yang kaget kameramennya, Pak. Kameramennya, Pak. Kameramennya, Pak. Kameramennya, itu tuh, Pak. Kameramennya, itu tuh, Pak. Kameramennya, kaget. Nah, oke, Ngasso. Saya mau nanya. Gigi buaya ini kan ada yang putus, ada yang bangun-bangunnya. Emang buaya itu giginya bisa tumbuh berapa kali, sih? Nah, jadi buaya buaya ini bisa tumbuh 50 kali. Itu lah, Pak. Hidupnya. Kalau kita ditunggu 2 kali aja, kan. Gila, bro. So, untuk hidupnya buaya bisa tumbuh giginya 50 kali. Kalau tekanannya, itu 50 kali aja. Nah, 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 itu 50 kali aja. Kalau harimau itu kan 1.500. Kalau buaya itu 50 kali aja. Jadi, kuat tekanannya. Sebenarnya, kalau segini ada 5 jam. Lalu cuma tekanannya yang kuat. Nah, itu. Nah, itu. Jadi, teman-teman. Ini ilmu, ya, dari Majo. Gizi buaya itu memang gak tajam. Karena aku pernah pegang sih. Oh, yang udah jadi fosil ya, Mas. Kenapa dia bisa membunuh masanya sampai tulangnya patah. Sampai dagingnya rompik seperti itu. Karena tekanannya. Tekanan. Itu, teman-teman. Itu yang membuat daging hewan itu bisa langsung rompik ya. Ya, betul-betul. Tulangnya bisa langsung patah gitu, Mas. Ya, betul-betul. Mas, Bapak kasih makan gak, Bapak? Kasih makan ya. Gila, Bro. Pertama, dalam hidup saya, saya duduk di sini. Kurang lebih jarak satu meter ini, saya berada dengan buaya terbuka. Kasih makan ya, Pak. Kasih, Pak, ya. Kasih, Pak, ya. Kasih, Pak. Sama ini, Pak. 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 Bukan kepala dalam mulut buaya, maksudnya kepala ayam, bukan kepala saya ya. Ini gimana, Pak? Pasuk suat, Pak. Buayanya katanya ngomong, terima kasih gitu bilangnya buaya tadi. Tanya sensasinya. Sama-sama saya boleh juga main ke tempat kamu di sini. Jadi, untuk teman-teman, kalau yang mau atas itu hanya dilakukan oleh perbasional, jadi untuk teman-teman jangan berangkat melalui apa yang selakukan. Bukan setengah berbahaya, jadi hanya dilakukan profesional. Jadi, bos yang pernah menunggu apa yang selakukan ya. Jadi, apa yang Anda lihat tidak seperti apa yang Anda pikirkan, oke? Mas Jum, saya mau nanya. Ketika Mas Jum, suhu, buaya gitu ya, kepalanya pakai silusut buaya, dia pernah enggak sih ngerang ke depan? Buaya pernah ngerang ke depan, Pak. Jadi, kita berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at. Kita coba cuma sekali, Pak. Kita coba lagi. Kita benar. Jadi, akan locap sekali. Kita benar. Jadi, wuh. Kita coba banget. Oke, saya mau menjumpai, teman-teman, ya. Cuma... Ini adalah sahabat saya. Sampai nama Buaya Jabro dibuat perdebatan, ya. Nah, ya, itu. Nah, kayak gitu. Kita tanya. Tapi, teman-teman, jangan pernah ikuti atau seperti Mas Jo yang lakukan tadi, mencium buaya atau gerakan-gerakan seperti ini. Jangan pernah. Ini hanya dilakukan oleh orang-orang profesional, ya. Jadi, ini bukan karena orang itu so hebat atau ingin pamer. Kalian bukan, ya. Ini karena juga pekerjaan. Dan Mas Jo juga adalah orang yang terlatih dalam hidupannya. Terutama masuk dalam buaya seperti ini, teman-teman. Di Predator Fun Park ada jenis buaya yang paling besar, yaitu ke Indonesia, Mas Jo, ya. Ini dan yang satunya ini, teman-teman. Ini terpanjang. Lalu, ini yang terbesar, Mas, ya? Ya, ini terpanjang. Ini terbesar, yang terpanjang. Ini begini, Mas. Nah, ini. Kaget tahu, Mas. Nah, ini papan-tanya giginya kayak gini. Di buaya, teman-teman. Nah, ini buaya apa, Mas, ini namanya? Sama ini buaya. Ini dari Sulawesi, Pak. Oh, ini yang dari Sulawesi, ya. Ini yang terpanjang, ya, Mas? Ini yang terpanjang, ya, Mas. Nah, teman-teman. Kali ini, Mas Jo akan ngasih pakan seperti tadi. Lihat, ya, Mas Jo, dagingnya. Nah, ini daging asli, teman-teman, ya. Mas Jo akan kasih makan buaya yang terpanjang itu. Dan kita lihat dari sini saja, ya, biar nggak payah. Oke, Mas Jo. Hati-hati, ya, Mas Jo. Nah, teman-teman. Nah, saya nggak berani masuk ke situ. Karena buayanya sangat besar, sangat panjang juga, dan ini juga membahayakan. Jangan pernah tiru adegan ini di rumah, ya. Mas Jo, hati-hati ya, Mas Jo. Tidak, bro. Mas Nangiga, sudah. Ini adalah proses kasih makan buaya dengan daging ayam, teman-teman. Oke, teman-teman, ini begini asli teman-teman, ya, nanti dikira-kira asli. Oh, asli. Oh, asli. Asli, ini asli. Tepat. Tuh, sama-sama, saya kesatakan ini. Oh, benar-benar. Asli. Oke. Saya terima kasih sekali, loh, Mas Jo. Boleh-boleh main dengan adanya seperti ini. Oke, selamat-selamat. Oke, teman-teman, teman-teman, sahabat-sahabat channel, jangan lupa subscribe ke... Ke channel saya, Saya Exotic Man. Betul-betul, betul. Dan juga jangan lupa, yang fan-nya Mas Fabian Wissat, atau saya, supaya subscribe ke... Juh Jamanis Channel. Ini gini, Mas Jo, ya. Aku mengutamkan terima kasih sekarang. Saya sudah diberi kesempatan masuk ke dalam ada buaya yang besar, juga terpanggah. Karena ini pengalaman saya seumur hidup dan juga kasih makan seperti itu. Terima kasih. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Ikuti terus perjalanan saya, Irsyad. Dan ini, Mas Jo, di channel saya, Saya Exotic Man. Dan channel YouTube, Joja Paras. Oke. Semoga kita berdua sukses. Amin, amin. Terima kasih, teman-teman. Selamat datang.